Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi Kita ulas film berjudul Junior tahun 2023 Film bergenre aksi ini dibintangi Amik Fit Mimin colek dulu para penonton tercinta Seperti akun Adib di Jepara Umroh di Tegal Muhadi di Cirebon Cak Kemal di Pontianak Dinal di Majene Wafir di Sumeneb Lindia di Lumajang Mei di Manado Erin di Hongkong Kemudian akun Dindah Yati Sukaisi Heri Setiawan Stanley Kikiso Kiki Fernando Amang Amats Dan lain-lain Seorang pria bernama Jay Singh Chima Menjalani hidup sederhana di negara Armenia Setiap hari rutinitasnya selalu sama Jay akan bangun di pagi hari untuk berolahraga Kemudian pergi kerja ke bengkel Sosok Jay sangat pendiam Dia tidak banyak bicara dengan siapapun Jay terlihat memiliki masa lalu yang akrab dengan kekerasan Terdapat beberapa luka tembak di tubuhnya Tapi anehnya Jay selalu menghindari masalah Jay tidak suka terlibat masalah apapun dengan orang lain Dia tidak mau ikut campur saat ada perkelahian di jalanan Bahkan Jay tidak peduli dengan tetangganya yang menjadi korban KDRT Sikap berbeda ditunjukkan Jay saat melihat anak tetangganya di kafe Jay berusaha bersikap ramah dengan gadis kecil itu Sementara di India Sekelompok penjahat mengincar nyawa seorang pengusaha bernama Raja Sharma Di lokasi Rajes ada polisi yang terlihat mengawal seorang pria tua Ada pula seorang ibu dan putrinya, Jess Para penjahat yang sejak tadi mengintai dari mobil Keluar menyerang secara membabi buta Untuk membunuh targetnya, mereka tidak peduli nyawa orang lain Pengusaha Raja Sharma berhasil ditembak Beberapa orang yang ada di sana juga menjadi korban Salah satunya anak gadis bernama Jess Sedangkan ibu Jess terluka terkena tembakan Para penyerang masih saja menembakkan senjata meski targetnya sudah terbunuh Tanpa diduga ada serangan balasan dari arah para korban Semua penjahat terpaksa kabur melarikan diri Tragedi penyerangan berdaerah itu menjadi berita utama semua media Tercatat 4 orang telah meninggal dan 3 orang dirawat di rumah sakit Media menyebut serangan itu ditujukan kepada pengusaha Raja Sharma terkait uang tebusan Pejabat kepolisian DSP Karansaraye datang ke rumah sakit Kepolisian sudah memberitahu pihak keluarga korban yang meninggal maupun terluka Namun ada seorang ibu dan putrinya yang meninggal di lokasi Belum diketahui keberadaan keluarganya Hal yang membuat kepolisian heran Ibu dan anak itu pernah dinyatakan meninggal 4 tahun lalu Oleh rumah sakit tempatnya dirawat saat ini DSP Karan jadi sangat penasaran dan melihat langsung orang yang dimaksud Karan sangat mengenal wajah wanita yang tidak dikenal di identitasnya itu Namanya adalah Samaira Yang merupakan istri mantan agen dengan kode junior Nama asli junior adalah Jay Singh Chima Sosok junior alias Jay merupakan agen terhebat India yang sangat ganas, buas, dan beringas Junior diciptakan oleh negara untuk menghabisi para penjahat Tapi karena ada sesuatu dan lain hal Junior telah menjadi musuh dan berstatus burona negara selama 10 tahun terakhir Informasi tentang korban yang bernama Samaira dan putrinya Berhasil didapatkan salah satu wartawan televisi Foto Samaira dan putrinya ditampilkan di televisi sebagai korban yang belum diketahui identitasnya Berita itu ditonton oleh geng yang melakukan serangan Geng itu dipimpin oleh Hawa Singh Melihat wajah Samaira, Hawa langsung panik ketakutan Hawa Singh memaharahi anak buahnya yang telah melakukan tindakan ceroboh Hawa Singh meyakini adanya serangan balik saat dilokasi dilakukan oleh seorang pria bernama Harry Sosok Harry adalah pelindung Samaira dan putrinya yang ditugaskan oleh Junior Gadis kecil itu menjadi alasan Junior tenang selama ini Kalian malah membunuhnya Junior pasti akan kembali untuk balas dendam kepada kita Ucap Hawa Singh Kekhawatiran Hawa Singh cukup beralasan Junior alias Jay yang selama bertahun-tahun tinggal di Armenia Sudah mendapat informasi tentang insiden penyerangan Rekaman video saat penyerangan terjadi juga sudah didapatkan Junior Betapa sedih dan murkanya Junior Putri tercinta yang sangat dirindukan justru dibunuh orang Beberapa kali Harry menelpon Junior terkait peristiwa itu Panggilan Harry ke Junior berhasil dilacak oleh kepolisian Keberadaan Junior yang ada di Armenia terdeteksi DSP Karan bergerak cepat melakukan koordinasi dengan atasannya Kedutaan Besar India di Armenia dihubungi untuk segera menangkap Junior Murona negara itu harus diamankan sebelum membawa Malapetaka ke India Atas kematian putrinya Polisi bergegas ke tempat Junior Hebatnya Junior sudah kabur terlebih dahulu Junior dikejar oleh polisi Armenia dengan kekuatan penuh Hal yang mengagetkan Junior sama sekali tidak melarikan diri Dia justru pergi ke kantor kedubas India untuk menyerahkan diri Junior sengaja tidak memberikan perlawanan sedikitpun Dubas India kaget sekaligus gembira dengan penyerahan diri Junior Dalam waktu singkat Junior dikirim ke India untuk diadili Junior disiksa habis-habisan dalam tahanan CBI Sembari menahan siksaan Junior mengenang masa lalunya Dulu Junior adalah agen yang paling diandelkan dan dibanggakan oleh CBI Cinta mengubah jalan hidup Junior Terutama setelah Junior dan Samaira memutuskan untuk menikah Junior mengundurkan diri secara baik-baik agar bisa menjalani hidup damai Kepala CBI Sohal tidak keberatan dengan pengunduran diri itu Sohal hanya memberikan tugas terakhir kepada Junior Tugasnya juga tidak berat karena sekedar bertukar informasi Junior pergi ke Mumbai untuk melaksanakan tugas terakhir itu Tapi ternyata CBI merencanakan sesuatu yang lain Junior dianggap terlalu banyak mengetahui rahasia CBI Keluarnya Junior dikhawatirkan bisa membawa masalah di kemudian hari Untuk mengantisipasi itu, Sohal mengeluarkan perintah menghabisi Junior Dua orang yang bersama Junior berhasil ditembak Sedangkan Junior bisa menyelamatkan diri Sejak saat itu Junior dijadikan sebagai penjahat Junior di fitnah telah melakukan banyak pembunuhan Wajah Junior ditampilkan di media dan ditetapkan sebagai burunan negara Dunia percaya dengan fitnah itu CBI dan negara menjadi pembuat hoax terbaik untuk menghancurkan hidup Junior Kembali ke masa saat ini Junior mendapat kesempatan untuk melihat jenazah putrinya sebelum dikubur Junior diantar dengan pengawalan super ketat Di kuburan sudah ada Samaira yang terlihat begitu berduka dan menderita Samaira seperti mayat hidup karena tidak pernah menyangka putrinya akan meninggal begitu cepat Junior juga menangis melihat putrinya sudah tidak bernyawa Bertahun-tahun Junior rela hidup di pengasingan demi kebahagiaan istri dan putrinya Tapi putrinya justru dibunuh orang Dalam kondisi tangan terborgol Junior memeluk istrinya Namun petugas terus-terusan berusaha memisahkan mereka Junior harus dibawa ke pengadilan untuk diadili Pertanyaan besarnya Mengapa Junior menyerahkan diri setelah putrinya meninggal? Apakah dia sudah tidak bersemangat hidup lagi Dan bersedia dihukum atas kesalahan yang tidak dilakukan? Tentu saja tidak guys Junior menyerahkan diri bukan untuk dihukum Tapi untuk menghukum siapapun yang bertanggung jawab atas kematian putrinya Penyerahan diri dilakukan agar Junior cepat bisa kembali ke India Sudah tiba waktunya Junior beraksi Junior menghajar para petugas polisi yang membawanya ke pengadilan Dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya Cukup mudah bagi Junior melumpuhkan semua pasukan polisi Keberhasilan Junior melarikan diri telah membuat CBA malu CBA menyadari tidak mudah bisa menemukan keberadaan Junior Selama 10 tahun terakhir CBA telah dipecundangi oleh Junior Satu-satunya orang yang mengetahui tempat persembunyian Junior saat ini adalah sahabatnya Harry Junior sangat marah kepada Harry karena gagal melindungi putrinya Harry dihajar habis-habisan untuk meluapkan amarahnya Tindakan Junior bisa dimaklumi oleh Harry Perasaan Junior pasti sangat terluka atas kematian putrinya Harry juga mengakui kegagalannya dan bersedia dihukum mati Tapi tidak mungkin Junior membunuh sahabatnya itu Saat ini Junior sangat ingin bisa pulang ke rumahnya Harry mengantar Junior tanpa diketahui polisi Rumah yang ditinggali istri dan putrinya itu kosong Hanya kenangan yang masih tersisa Junior tidak terima putrinya dibunuh Satu-satunya misi hidup Junior adalah balas dendam Rekaman video penyerangan kembali diputar Junior melihat sesuatu yang aneh Ada pria tua ditembak dari arah lain Artinya pria itu ditembak bukan oleh para penyerang Tidak sulit bagi Harry mencari informasi Dalam waktu singkat, pelaku penembakan diketahui adalah subinspektur polisi Surrender Junior dan Harry mendatangi Surrender untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Tampak banyak bahasa basi, Junior menggunakan cara kekerasan untuk membuat Surrender bicara jujur Ternyata Surrender dan penyerang bekerja sama Target mereka bukanlah pengusaha Rajas Farma Tapi seorang pria tua Surrender mau melakukan itu karena dibayar tinggi Banyaknya orang di lokasi membuat target utama sulit ditembak Surrender berinisiatif membunuhnya Saya dibutakan oleh uang sehingga saya menyelesaikan pekerjaan mereka Saya mohon maaf karena peristiwa itu membuat putrimu menjadi korban Andaikan saya tahu putrimu ada di sana Saya sendiri yang akan melindunginya Ucap Surrender Junior terus-terusan melukai Surrender agar membongkar dalangnya Nama Hawa Singh disebut sebagai orang yang mengatur pembunuhan itu Surrender juga diupah oleh Hawa Singh Junior kemudian membunuh Surrender Setelah itu Junior dan Harry melanjutkan perburuannya Pihak CBA kalah cepat dibandingkan Junior Kesokan harinya Junior dan Harry mendatangi tempat Hawa Singh yang sedang merayakan diwali Tujuan kedatangan mereka benar-benar untuk balas dendam Semua anak buah Hawa Singh dibunuh Siapapun yang berani melawan dibinasakan saat itu juga Aksi Junior dan Harry tidak terendus polisi Mereka bisa bebas menembak dan membunuh Hawa Singh tidak berdaya menghadapi Junior Hawa Singh mengaku turut berduka cita atas kematian Putri Junior Serangan yang diatur Hawa Singh sebenarnya untuk membunuh pria tua yang menjadi saksi sebuah kasus Pembunuhan itu sengaja direkayasa seolah-olah demi uang tebusan agar tujuan utama tidak terbongkar Jika kamu membunuh saya, dendammu tidak berarti selesai Saya ini hanya orang yang diperintah Saya hanya dibayar Otaknya ada di sana Ungkap Hawa Singh Sumber masalah sebenarnya adalah keluarga penguasa dunia hitam di Georgia yang bernama Edward Kahlo Putra Edward, Michael menyukai seorang gadis di India Paman Michael, Dasko menculik gadis itu untuk dipersembahkan kepada Michael Pria tua yang ditargetkan dibunuh merupakan satpam yang menjadi saksi peristiwa itu Untuk membuktikan ucapannya, Hawa Singh menelpon Michael Semua ucapan Hawa Singh memang benar Ada kekuatan yang jauh lebih besar bertanggung jawab atas kematian Putri Junior Michael sendiri sama sekali tidak peduli dengan gadis kecil yang menjadi korban Dendam membuat Junior tidak peduli siapapun dan apapun Junior membunuh Hawa Singh Langkah selanjutnya Junior akan pergi ke Georgia untuk menuntaskan dendamnya Sebelum pergi Junior menemui istrinya Samaira Junior pamit karena harus pergi lagi Samaira hanya bisa menangis ditinggal sendiri lagi Kehilangan anak membuat hidup Samaira semakin menderita Tapi Samaira bukan wanita cengeng Samaira mendukung penuh suaminya untuk membalas kematian putri mereka Siapapun yang bertanggung jawab buat hidup mereka menderita Buat mereka menangis memohon pengampunan Setelah itu bunuh mereka Ucap Samaira Junior berjanji akan memenuhi permintaan istrinya Junior pun pergi seorang diri ke Georgia melalui jalur laut Setelah sampai di Georgia, Junior dijemput oleh sahabat lamanya Kabir Junior tinggal di rumah Kabir yang memiliki istri dan seorang putri bernama Sarah Usia Sarah sepertinya tidak jauh berbeda dengan mendiang putri Junior, Jess Junior bisa cepat akrab dengan Sarah Kepada Kabir, Junior memberitahu tujuan kedatangannya untuk balas dendam Orang yang bertanggung jawab atas kematian Jess adalah keluarga Edward Kahlo Junior harus membunuh Edward Kahlo dan putranya Kabir cukup shock mendengar nama Edward Kahlo Selama ini Edward sangat berkuasa di Georgia Semua perdagangan senjata, narkoboy, hingga human trafficking dikendalikan oleh Edward Pengaruh Edward sudah meluas hingga ke seluruh Eropa Sosok Edward sangat bengis Siapapun yang berani menentangnya pasti dibunuh Junior tidak mungkin mampu menandingi Edward Dulu kamu mendapat dukungan pemerintah menghadapi penjahat Sekarang kamu seorang diri dan menjadi burunan pemerintah Tapi saya akan berusaha membantumu semampu saya Ucap Kabir Untuk menghadapi kekuatan besar seperti Edward Kahlo Junior dan Kabir melakukan persiapan secara matang Semua aktivitas dan kekuatan Edward diselidiki Junior juga melatih fisiknya agar lebih tangguh lagi Setelah berhari-hari mengumpulkan informasi Target pertama Junior adalah adik laki-laki Edward Yaitu Dasko Junior menguntit aktivitas Dasko Lalu menerobos masuk ke tempat kediaman Dasko Semua penjaga keamanan di sana dibunuh satu persatu Dasko yang sedang asyik berenang Terlambat menyadari bahaya di sekitarnya Junior dengan mudah merendam Dasko di kolam renang Dasko meninggal malam itu juga Kematian Dasko membuat Edward sangat marah Sebuah rekaman video menunjukkan jika Dasko sudah diikuti oleh Junior Edward mengenal wajah Junior sebagai mantan agen Yang jadi burona negara India selama 10 tahun terakhir Kekuasaan Edward membuatnya cepat mengetahui lokasi Junior Anak buah Edward mendatangi rumah Kabir Junior dan Kabir berusaha melawan para penyerang Musuh yang terlalu banyak membuat Junior terluka Masalah lainnya Putri Kabir, Sarah berhasil dibawa oleh anak buah Edward Dengan terpaksa Junior datang sendiri ke tempat Edward Sarah dijadikan tawanan Junior diminta berlutut memohon ampun jika menginginkan Putri sahabatnya dilepas Apabila Junior berani melawan, Sarah akan dijual Junior tidak sanggup melihat Sarah ikut dilibatkan Tapi Junior tidak mau tunduk Dia mengeluarkan HP-nya untuk menunjukkan sebuah video kepada Edward Ternyata Junior cukup cerdas Junior telah menawan Michael yang merupakan putra kesayangan Edward Junior berhasil mendapatkan Michael sebelum Sarah dibawa pergi Situasi berbalik Junior berada di atas angin Edward kalah telak Demi keselamatan Michael, Edward membiarkan Junior membawa Sarah pergi Edward memerintahkan anak buahnya mengikuti Junior Michael harus ditemukan terlebih dahulu Setelah itu barulah Junior dibunuh Junior menyadari sedang diikuti Junior pergi ke sebuah bangunan Sarah diminta tetap di dalam mobil Sedangkan Junior harus menghadapi pasukan Edward Rupanya bangunan itu sudah dipersiapkan oleh Junior sebagai tempat pertempuran Aneka ragam jenis senjata dan jebakan sudah ada di sana Junior menghabisi lawan-lawannya dengan cerdas, cerdik, dan cekatan Musuh yang begitu banyak tidak membuat Junior kelimpungan Kemampuan bertarungnya bisa mengatasi puluhan orang sekaligus Junior terlalu percaya diri bertempur secara terbuka Akibatnya Junior terkena tembakan Junior terluka parah, tubuhnya melemah Edward mengajar Junior lalu menanyakan di mana Michael Junior memilih bungkam dan tetap berusaha melawan Junior membakar tempat itu Ledakannya membuat semua anak buah Edward terkapar Kini yang tersisa hanya Junior dan Edward Situasi itu membuat Edward menangis memohon pengampunan Junior jadi teringat dengan pesan istrinya Dan Junior pun memenuhi janjinya untuk membunuh orang yang telah menyebabkan butri mereka meninggal Balas dendam Junior Tuntas Semua musuh telah binasa Nyawa Sarah aman sentosa Sementara di India, CBA dicecar media karena gagal menangkap Junior Di satu sisi media mulai meragukan klaim CBA yang selalu menyebut Junior sebagai penjahat Karena faktanya Junior adalah seorang pria yang sangat menyayangi keluarganya Nama Junior semakin menjadi buronan nomor satu negara Tapi Samaira yakin suaminya akan datang lagi ke India Keyakinan Samaira tidak meleset Junior benar-benar kembali ke India melalui jarur laut secara ilegal Junior sudah tidak sabar berjumpa dengan istri tercintanya Film selesai, bye-bye